nah ini kue lumpangnya sudah siap seperti ini ini harus dingin ya baru bisa dikeluarin ya kalau nanti lengket-lengket di tangan semua nah kasih teman-teman lihat lembut kan dia lembut sekali nah ini sudah siap baru kita masuk nah ini kelapannya kita bungkus satu-satu ini kita jual harganya satu bungkus Rp15.000 tadi dapatnya 8 bungkus tadi dapatnya 8 bungkus 2 udah dibeli orang ini 2 lagi punya orang jadi berarti tinggal 4 tinggal 4 kalau disini harga gak ada masalah ya yang penting rasanya kita masak santan dulu sama apa ya gula merah ya kita pakai santan 200 ml gula merah 250 gram sama air ini air 700 ml ini nah kita pakai garam segini satu sendok kecil ya ini sangat kecil sekali ini kita masak dulu nanti mau kita dinginkan nah ini kita masak dulu ini gula merahnya udah kita iris tipis tadi itu ya itu santan ini airnya semuanya kita masak ya dengan api kecil aja kita masaknya ini harus diaduk terus ya kok gak terjadi pecah santan gak usah terlalu mendidih sekali gak usah nah ini udah siap lihat dia gak usah harus mendidih sampai duduk gitu gak usah ya yang penting gula merahnya udah cair udah siap nanti mau kita saring lagi ini kita dinginkan dulu udah ada selesai kita dinginkan nah ini kita pakai bahan ini tepung tapioca 175 gram ini tepung berah 200 gram kita pakai gula ya pakai gula sedikit aja 75 gram nah ini yang santan sama air putih yang kita masak tadi ya ini untuk balurannya nanti nah kita harus pakai ini kapur siri tapi sedikit aja sih kalau gak gak ada lesungnya nanti ini tepung eh tepung kanji atau tapioca ini tepung beras ini gula kita masukin semua jadi satu ini kapurnya sedikit aja nih lihat ya sedikit aja nih lihat sedikit aja sedikit aja kita campur pakai air santannya sedikit untuk supaya larut ya nah lihat ini udah larut ini kita masukkan ini santannya pelan-pelan kita masukin ya dikit-dikit ini ini mejanya terlalu tinggi nah ini kita aduk dulu semuanya nah lihat ini seperti ini udah tersampur rata gini kita masukkan lagi terima kasih selamat menikmati ini kita tuang semua ini kita aduk rata nah ini sudah nah ini sudah bisa kita kukus sebelum dikukus harus disaring dulu nah nampak kan kotor kan harus tetap disaring nah ini nanti kita masukkan ke wadah yang mudah untuk menuang apanya ya adonannya ya nah ini kita tuang ke cetakan semua ya gak usah dilumurin apa ya minyak ya karena kalau kue ini dia gak bisa bilang udah siap mateng langsung diangkat gak bisa harus tunggu dingin tunggu dingin baru bisa dikeluarkan dari cetakan kita kukus ini kita kukus sekitar 15 menit nah ini sudah 15 menit kita angkat kue lumpangnya nah ini kue lumpangnya udah siap seperti ini ini harus dingin ya baru bisa dikeluarin ya oh gak nanti lengket-lengket di tangan semua nah seperti ini kue lumpangnya hmm harum sekali loh mudah cara buatnya enak rasanya ya nah nah Terima kasih.